Imam Hernandez, Jovan Prasetyo, serta Andi Karehan ditemukan tak bernyawa di area persawahan Desa Setro Kalangan, Kabupaten Kudus. Ketiga murid SD ini tenggelam di sumur sedalam satu meter yang ada di sawah tersebut. Kejadian tersebut bermula saat ketiga korban dan dua teman lainnya bermain di tengah sawah yang sedang terendam banjir sepulang sekolah. Tidak mengetahui adanya sumur sedalam satu meter di sawah tersebut, tiga korban tenggelam ke dalam sumur. Sementara dua anak yang selamat langsung pulang dan melaporkan kejadian tersebut. Namun saat warga datang, ketiga korban ditemukan dengan kondisi tak bernyawa. Desa untuk melihatkan anak-anaknya setelah pulang sekolah. Jadi jangan sampai ini terlalu lagi, karena masa-masa musim hujan itu rawan, rawan. Karena air tenang tapi menghangitkan nantinya. Banjir memang sering menggenangi daerah tersebut terutama di area persawahannya. Namun baru kali ini ada korban jiwa akibat tenggelam di areal tersebut. Hendri Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!